Halo teman-teman Kembali lagi dengan Ditya Fazli Kali ini adalah hari Terakhir aku Make smartphone Ya Inilah hari terakhir aku pake Smartphone karena aku akan Berevolusi pake kamera Ya aku bakal memake kamera Agar resolusinya bagus lah Ya Jadi aku akan unboxing GoPro Hero 8 Ya aku agak telat-telat dikit ya Jadi mari kita unboxing Benda itu GoPro Hero 8 adalah Kamera action cam dari GoPro Yang rilis Oktober 2019 lalu Kamera ini memiliki keunggulan Yaitu Hype Smooth 2.0 Oh iya sebelum menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe ya gratis kok Oke ini dia Bendanya Eh salah Maaf ya Ini dia nih GoPro Hero 8 kita unboxing yuk Ini ada garansi TAM nya ya guys Jadi ada garansinya Yaitu distributor resmi Untuk GoPro dan TAM Member of ERA Jaya Group Oke kita langsung saja Buka sekarang Ini dia Keren banget ya Oh kita juga disuruh untuk install GoPro app yang ada di App Store Ataupun Google Play Dan ini dia GoPro Hero 8 Ini ori ya Jadi kita lihat Sekarang Dan sepertinya aku harus butuh orang yang lebih dewasa untuk membukanya Oke Aku ganti tempat ya guys Ini Sunyi Karena aku lagi di studio Jadi ayo kita langsung buka aja Ini Bagian sini bukanya Wow Jadi ada petunjuknya Disini Kita harus buka Jadi kita buka bagian 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 sini Terus kita begini Terus Tarik ke depan Sepertinya aku butuh bantuan Terima kasih Yang sudah Mengeluarkannya Jadi ini dia GoPro Hero 8 Oke Keren banget ya Dia sudah dipasang dengan mount Mountnya sudah ada Dan Keren banget ya Ini ada Ada LCD nya Tapi masih dalam Keadaan masih stiker Dan ada LCD Disini Nanti gak tau ini fungsinya buat apa Kita lihat saja Ini ada lensanya Ya disini Kekurangan dari GoPro Hero 8 adalah Lensanya tidak bisa ditukar Ya Dan Itu saja Kita coba Lihat Gimana sih fungsi-fungsi di GoPro Hero 8 Tambahan Ini Juga bisa dibuka Mountnya Tinggal kita putar Ya Kita tinggal putar Dan Bisa dicambut Oke Apa ini GoPro Plus Kita juga diwajibkan untuk Download GoPro App Dan juga ada Perth Have question Ini kita gak tau Kita harus Apain Kayaknya kita Ada tempat untuk bertanya Dari kertas ini Ada logo GoPro Kayaknya ini Stiker Dan ya Ini dia Buku manualnya Setebal ini Dan disini kita dapat Duga paket Dari Charging port Tatakan buat mount Ini bisa kita Apa Tempelkan Dan ya Satu keping Baterai GoPro Kita buka ya Hati-hati nih Wow Kayaknya ini Sama ya Sama baterainya Dari Hero 7 Dan Yang dulu-dulu Jadi Dia bisa masuk Oke Kita tinggal pasang Baterainya Oke Aku bakal Cabut mountnya Oke Jadi Ini Sudah Built In mount Tinggal gini aja Dan dia magnetic Bisa Dicongkel Dan tinggal langsung Masukin ke mount Keren ya Bagus Oke Kita tinggal Masukkan Baterai kesini saja Oke Kita bakal buka Yang namanya Silicon Oke Ini dia Tampilan pertama Ini tampilan belakang Samping Kan E.K.D Compatible With Hero 8 Black Cuma Black Doang Kan Nanti Ada Farin Warnanya Dari Sini Ya Kato Aku Aku Berbantuan Lagi Dapat Silikon Ya Tapi Kita Bakal Pasangnya Nanti Aja Oke Ya Kita Bakal Tes Dan Kita Dapat Water Cover 2 Face Kayak biasa Kita Buka Plastiknya Dulu Sekarang Kita Coba Bakal Nyalain Kayaknya Tombol Power Ada Di sebelah Sini Ini Di sebelah Sini Nyal 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 Oh my god Nyal Wah Liat tuh guys GoPro GoPro Oke Kita Select English Ini Touch Tensi Teman Teman Oke Kita Harus Download GoPro Dulu Di HP Dan Aku Sekarang Rekam Pakai HP Dan Aku Baru Sadar Kalau Ada LCD Yang Tulisannya 8 Black 8 Black Oke Jadi Ini Adalah Penampilan Dari GoPro Hero 8 Lihat Dan Tadi Ada Orang Maaf Itu Seperti Aku Jadi Ini Penampilannya Bagus Banget Oke BTW Kita Harus Cas GoPro Ini Karena Sudah 4% Kita Harus Cas Minima 8 Jam Kalau Baru Oke Yaudah Kita Harus Cepet Cepet Kayaknya Ini Yaudah Dadah Guys Bye